Assalamualaikum pemirsa kali ini saya sedang memperbaiki STB metrik Apple HD merah kerusakannya mati total dan setelah saya buka ternyata ada sebuah komponen yang sudah hilang kita lihat yang hilang adalah IC ini ya disini ada IC driver PWM serinya CRE6511 ini sudah tidak ada dan sepertinya di trafo switchingnya ini ada warna hitam kemungkinan besar ini bekas IC yang meledak ya dan mungkin sudah dilepas sama yang punya oke langsung saja saya coba dengan menggunakan charger HP kita coba apakah cuma power supply nya saja yang rusak dan langsung hidup ya ini sudah boot kita tunggu apakah bisa berubah jadi channel dan sudah berubah jadi channel ini kemungkinan besar yang rusak hanya power supply nya saja oke langsung saja saya akan memasang IC nya ini ya semoga saja cuma IC nya untuk memasang IC ini supaya lebih mudah maka ini elko nya harus dilepas dulu ya ini rupanya sudah pernah disolder-solder sudah kelihatan dari solderannya ini oke ini IC penggantinya seri nya CRE6511 kalau beli di online sudah banyak ya oke cara menyoldernya seperti biasa hanya satu kaki saja yang kita solder dulu nanti setelah pin kakinya semuanya tepat dan rapi baru kita solder semuanya oke elko nya sudah saya pasang dan setelah saya teliti lagi karena efek dari IC yang pecah itu berarti short IC nya ya ini bikin resistor ini putus ini resistor nilainya 1 ohm sudah saya cek menggunakan multitester ini putus langsung saja saya ganti tadi lupa mengeceknya ya oke ini resistor menggantinya sudah kita pasang oke sekarang kita pasang di box nya oke cukup seperti ini dulu langsung kita coba kita colokin stackernya dan oke ternyata STB langsung hidup ya setelah kita ganti IC CRE6511 dan sebuah resistor SMD yang nilainya 1 ohm STB sudah hidup ini bootnya memang lama kalau STB metrik dan sekarang sudah berubah jadi channel oke sudah jadi STB nya cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ato